Saat pandemi virus corona seperti sekarang, kita seharusnya untuk tetap berada di rumah. Hal ini untuk memutuskan penyembaraan COVID-19. Kebetulan pandemi ini bertepatan dengan bulan Ramadan untuk umat Islam. Walaupun sedang berpuasa, usahakan untuk tetap berkegiatan ya. Nah, kali ini Great Kids akan memberikan tips menunggu waktu berbuka puasa atau ngambu-burit di rumah untukmu agar gak bosan. Kegiatan ini bisa kamu lakukan sendiri atau bersama keluarga. Dengan melakukan berbagai kegiatan ini, dijamin waktu akan terjalan lebih cepat. Gak terasa waktu berbuka sudah dekat. Apa saja ya kegiatan ngambu-burit yang asik dan bisa dilakukan di rumah? Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Bermain game Memainkan permainan bisa dari media mana saja. Bisa dari ponsel, gadget lain, board game seperti ular tangga dan monopoli. Atau bisa melakukan permainan seperti kartu uno. Kamu bisa memain game sendirian atau bersama saudara dan anggota keluarga lainnya. Selain bisa membunuh waktu, bermain game bersama dengan anggota keluarga akan jadi cara bonding time yang menyenangkan. Menonton film Nah, cara ngambu-burit yang satu ini dijamin bikin kamu lupa waktu. Yap, menonton film memang bisa menyihir kita untuk masuk ke tempat lain. Jadi kita bisa lupa kalau sebenarnya sedang menahan lapar. Sama seperti bermain game, menonton film bisa kamu lakukan sendiri atau bersama keluarga. Oh iya, jangan lupa tonton film sesuai umurmu ya. Membaca buku Apakah kamu suka membaca buku? Kalau iya, kegiatan ini sangat cocok untuk menghabiskan waktu dan menunggu berbuka puasa. Apalagi kalau buku tersebut adalah buku kesukaanmu. Wah, dijamin bisa lupa waktu. Melakukan kegiatan kreatif Tips ngambu-burit lainnya adalah melakukan kegiatan berbagai kegiatan yang sederhana tapi seru. Contohnya saja berkebun, membuat prakarya, melakukan hobi atau bahkan bermain dengan hewan peliharaan. Kalau kamu melakukan hal tersebut, sudah pasti waktu akan berjalan dengan cepat. Membuat hidangan buka puasa bersama keluarga Nah, tips menghabiskan waktu untuk menunggu buka puasa yang terakhir adalah membuat hidangan berbuka puasa bersama keluarga. Kamu bisa membantu orang tua memasak atau membuat sendiri hidangan buka puasa. Eits, gak harusnya yang susah lho. Kamu bisa membuat camilan atau hidangan sederhana untuk teman berbuka. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Bye! Bye!